Halo, nama saya Diki. Hari ini saya akan mereview alat ukur, yaitu alat ukur Prime Air Tester. Alat yang akan saya review yaitu alat brand Hioki untuk tipe FT6380. Pertama-tama, saya akan menjelaskan kegunaan dari produk Hioki tipe FT6380. Secara umum, alat ini digunakan untuk mengukur grounding, tetapi tipe klaim Air Tester ini hanya dapat mengukur grounding pada sistem multiple grounding, bukan single grounding. Di depan saya sudah ada alatnya untuk merek Hioki FT6380. Sebelum saya membuka alat ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk spesifikasinya. Pertama-tama, alat ini mampu untuk mengukur grounding dan arus bocor. Range pengukuran grounding 0,2 ohm sampai dengan 1600 ohm. Tingkat akurasi grounding, plus minus 1,5% reading dan plus minus 0,02 digit. Range pengukuran arus bocor, 20 mA sampai dengan 60 ampere. Dan tingkat akurasi arus bocor, plus minus 2% reading dan plus minus 0,05 digit. Dan untuk memorinya, bisa membaca sampai 2000 data. Dan di depan saya ini sudah ada alatnya untuk Hioki FT6380. Kita buka. Dan untuk alatnya, seperti ini. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan beberapa aksesoris di dalam case ini. Pertama, untuk main unitnya. Untuk main unitnya, seperti ini. Kemudian, ada resistance check loop. Alat ini digunakan untuk check kalibrasi. Kemudian, di sini ada dua buah baterai. Kemudian, di dalam sini, ada lagi untuk trapnya. Untuk mengikat pada alatnya, pada tangan. Dan ada beberapa untuk instruksi manual book. Kemudian, untuk sertifikat. Oke. Saya akan menjelaskan kegunaan tombol di alat ini. Yang pertama, tombol on-off. Dan yang kedua, adalah tombol hold. Tombol hold ini, gunanya untuk menahan nilai pengukuran. Kemudian, di sini ada tombol ampere dan ohm. Tombol tersebut, untuk melihat nilai tahanan atau arus bocor. Kemudian, di sebelah sini, ada lampu backlight. Tombol tersebut, berguna untuk membantu penerangan pada nilai pengukuran. Selanjutnya, di sini ada tombol memory. Kegunanya untuk menyimpan nilai pengukuran. Kemudian, di sebelahnya ada tombol filter. Kegunaannya adalah untuk meredam noise frekuensi. Dan, sebelahnya ada tombol buzzer untuk suara alarm. Kemudian, ada tombol FN. Pada menu ini, terdapat beberapa pengaturan yang bisa kita atur. Untuk mengaturnya, kita dapat menekan pada tombol di sampingnya. Ada tombol bawah, kemudian ada tombol atas. Yang pertama, pengaturan untuk nilai komparator grounding. Kemudian, yang kedua, kita tekan tombol bawah, yaitu untuk pengaturan komparator nilai arus bocor. Dan, yang ketiga, kita masih tekan bawah untuk pembacaan data. Kemudian juga, jika kita tekan bawah juga untuk menghapus data. Kemudian, saya akan menjelaskan cara mengukur komparator. Kita tekan tombol OK. Kemudian, di sini ada dua nilai komparator. Yang pertama, komparator height. Maksudnya adalah, jika nilai pengukuran di atas komparator ini, maka buzzer atau alarm akan berbunyi. Kemudian, yang kedua adalah komparator low. Maksudnya, jika nilai pengukuran di bawah komparator ini, maka buzzer atau alarm akan berbunyi. Begitu juga dengan pengaturan komparator pada arus bocor, terdapat nilai height dan low. Cara mengaturnya, pertama, kita tekan OK. Pilih nilai komparator yang akan kita atur nilai height atau nilai low-nya. Jika sudah, kita tekan OK. Kemudian, kita tentukan nilai komparatornya dengan menekan tombol atas atau tombol bawah. Seperti ini. Jika sudah, kita tekan tombol OK. Untuk pengaturan nilai komparator pada arus bocor, sama seperti itu. Untuk mengaktifkan nilai komparatornya atau buzzer, kita kembali ke menu tampilan awal dengan cara menekan tombol FN. Kemudian, kita tekan tombol buzzer. Selanjutnya, saya akan mempraktekan penggunaan dengan alat ini. Karena tidak mungkin mempraktekannya di lapangan, maka saya akan menggunakan simulator ini. Simulator ini merupakan simulasi sistem multiple grounding. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita akan cek kondisi alat dengan menggunakan resistent check loop. Seperti ini. Yang pertama adalah 1O. Kita bisa cek. Dan yang kedua, 25 Ohm. Tahapan ini bisa digunakan atau tidak digunakan, karena kita hanya untuk mengecek akurasi dari alat ini. Jika merasa yakin tingkat akurasinya lebih bagus, maka tidak perlu untuk melakukan pengecekan tersebut. Oke, setelah kita pengecekan dengan menggunakan resistent check loop, kita akan melanjutkan pengukuran dengan menggunakan simulator ini. Di sini, saya akan mempraktekan cara pengukuran tanpa komperator. Pertama, kita kalungkan saja pada kabel groundingnya. Dan di sini kita dapat melihat nilai grounding dan arus bocornya. Jika kita ingin menahan nilai pengukuran, maka tinggal tekan saja dengan tombol hold. Kemudian kita bandingkan dengan single groundingnya. Kita kalungkan saja. Dan di sini tidak ada hasil pengukurannya. Kenapa demikian? Karena klaim hanya akan mengukur pada sistem looping. Oke, setelah ini saya akan melakukan pengukuran dengan mengatur nilai komperator. Komperator. Nilai komperator bisa kita atur dengan menyesuaikan standar nilai grounding, baik itu pada puil atau IC. Oke, di sini kita akan mengatur komperatornya. Di sini kita akan menggunakan dengan nilai 5 Ohm. Kita tinggal-tinggal OK. Kemudian, kita pilih dengan nilai angka 5 Ohmnya. Oke, kembali. Kemudian, kita tekan FN. Oke, setelah sudah. Di sini kita akan menyalakan wasernya. Jadi ketika nilai grounding yang diukur melewati komperator, maka waser akan berbunyi. Oke, kenapa waser ini terbunyi? Karena nilai yang terukur adalah overload atau melebihi nilai komperator. Kita langsung saja melakukan pengukurannya. Nah, di sini terdapat nilai 1,04 Ohm. Agar pengukurannya lebih stabil, kita bisa tekan HOLD. Dan di sini waser tidak kembali berbunyi, karena nilai dari pengukuran lebih rendah dari nilai komperatornya. Ada pun kelebihan pada alat ini. Alat ini memiliki klaim dengan ukuran yang sangat slim, sehingga dapat masuk ke salah-salah tempat sempit. Oke, kita buktikan saja. Di sini terdapat tiang dan kabelnya. Di sini dengan selah 2 cm, kita bisa coba. Dan masuk dengan mudah. Oke. Dan alat ini tidak membutuhkan kalibrasi atau zero adjustment sebelum pengukuran. Jadi, setelah alat ini dinyalakan, kita bisa langsung melakukan pengukuran. Demikian review dan cara penggunaan alat FT6380. Jika kalian ada pertanyaan atau membutuhkan bantuan kami, kalian bisa menghubungi di website kami. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Terima kasih. 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 Terima kasih.